5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi Sub tema 2, perkembangan teknologi produksi sandang Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar Nah bahan dasar diolah menjadi pakaian Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut ini adik-adik Mengolah bahan dasar pakaian Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian Ada serat alami yang berasal dari kapas Daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon Dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara sederhana Daun dijemur hingga kering Kayu dipukul-pukul hingga tipis Kulit hewan direndam dan dikeringkan Semua diolah menjadi pakaian yang biasa kita pakai Itu pada zaman dahulu adik-adik Pengolahannya seperti itu Berbeda ya nanti dengan zaman sekarang adik-adik Nah saat ini bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara yang sangat modern Bahan dasar diolah menjadi serat Serat lalu dipintal menjadi benang seperti ini adik-adik Lalu benang ini akan ditenun menjadi kain Nah semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih Nah adik-adik pada zaman dahulu untuk membuat pakaian Itu belum ada mesin-mesin Jadi membuatnya dengan tangan Nah bahan dasarnya akan dipintal seperti ini Kalau dengan mesin enak sekali adik-adik ya Pakai mesin akan langsung jadi benangnya Lalu benang itu akan ditenun menjadi pakaian Kalau zaman dulu yang menenun adalah manusia Nah ini membutuhkan waktu yang lama adik-adik Tapi dengan mesin sekarang untuk menenun atau membuat kain Itu sangat cepat adik-adik ya Tidak seperti zaman dahulu Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju Mulanya kain itu dijahit dengan tangan Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki Saat ini kain itu dijahit dengan menggunakan mesin jahit modern Lalu pembuatan pakaian berkembang dengan cepat Bahan dasar yang digunakan pun semakin banyak Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih adik-adik Pakaian yang dihasilkan itu semakin beragam Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita itu memiliki pakaian Nah adik-adik ini adalah cara mengolah kain menjadi pakaian Kalau zaman dahulu belum ada mesin Jadi untuk menjahitnya itu menggunakan tangan adik-adik Lalu berikutnya ada mesin jahit yang digerakkan dengan kaki Nah sekarang berkembang lagi mesin jahit yang modern Yang menggunakan energi listrik adik-adik Jadi semakin hari semakin berkembang Adik-adik bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian tadi dengan teliti Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragrafnya Lalu tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya Nah disini Kak Cera sudah menuliskan kalimat pertama dari setiap paragrafnya Paragraf yang pertama Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian Lalu paragraf yang kedua Dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara sederhana Yang ketiga Paragraf ketiga Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern Lalu paragraf yang keempat Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju Dan paragraf yang kelima Pembuatan pakaian itu berkembang dengan cepat Adik-adik sudah mengetahui isi cerita dari teks yang sudah kamu baca Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut adik-adik Nah informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut adalah Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan Dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara sederhana Saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju Mulanya kain itu dijahit dengan tangan Namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern Nah pembuatan pakaian itu berkembang dengan cepat Dan pakaian yang dihasilkan juga semakin beragam Itu tadi ya informasi di dalam teks yang kita baca Adik-adik coba amati gambar berikut ini Jenis pekerjaan dalam proses pembuatan kain Nah adik-adik awalnya kain itu kan berasal dari serat Salah satu seratnya itu diambil dari bunga kapas Ketika bunga kapas ini diambil Maka akan dipintal ya Akan memintal kapasnya ini ya Orang memintal kapasnya Dan akan menghasilkan benang Nah benang ini akan dipakai penenun untuk menenun kain Penenun kain ini akan menghasilkan kain Lalu kain akan diberikan kepada penjahit Untuk membuat pola baju Lalu penjahit itu akan menjahit bajunya Dan akan menghasilkan baju yang siap kita pakai Nah ini adalah proses pembuatan pakaian Dari awal sampai pakaian jadi siap untuk dipakai Amatilah gambar-gambar orang yang berjasa dalam pembuatan pakaian Pekerjaan mereka beragam bukan? Nah tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat dari kegiatan tadi adik-adik Contohnya disini Dari gambar ini pekerjaannya ada petani kapas tentunya Lalu ada pemintal kapas, penenun pakaian, perancang busana, lalu ada penjahit Lalu petani kapas itu tugasnya apa? Ya menanam kapas Pemintal kapas, memintal serat kapas menjadi benang itu tugasnya Penenun kain itu menenun benang menjadi kain Lalu ada perancang busana itu membuat rancangan busana atau baju atau pakaian Atau membuat polanya Lalu penjahit tugasnya apa? Ya membuat baju berdasarkan rancangan Atau menjahit baju berdasarkan rancangan tersebut Jadi ini macam-macam pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian Adik-adik kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain Coba adik-adik tuliskan 5 saja keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kalian Kak Citra disini akan beri contohnya nih untuk adik-adik semuanya ya Misalnya ada dokter, itu tugasnya memberikan pelayanan kesehatan Nelayan, contohnya untuk menangkap ikan di laut Ada tukang parkir, itu memarkirkan kendaraan dan sepeda motor Ada tukang cukur, itu memotong rambut Ada montir untuk memperbaiki kendaraan yang rusak Lalu mungkin ada pemadam kebakaran Guru, polisi, tentara dan lain sebagainya Kalian bisa sebutkan yang lainnya ya adik-adik Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya Salah satunya adalah baju renang Edo menggunakan baju itu saat berenang Edo sedang belajar meluncur di dalam air Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur di dalam air Nah gerakannya seperti ini Yuk kita pelajari adik-adik Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air Saat meluncur, tubuh itu bergerak lurus ke depan adik-adik Gerak dasar meluncur ini berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air Nah selain itu meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik Nah ini adalah gerakan meluncur di dalam air adik-adik Bagaimana ya gerakannya? Ayo apa yang dilakukan saat Kita pelajari ya apa yang dilakukan saat meluncur Yang pertama kalian harus berdiri di dekat dinding kolam Dengan sikap membelakangi dinding kolam tersebut Nah seperti ini nih adik-adik Sebentar Ya seperti ini Nah salah satu kakinya itu menempel di dinding untuk melakukan tolakan Lalu yang kedua Kedua langan kita lurus ke atas di samping telinga Dengan ibu jari saling berkaitan Ambil nafas dalam-dalam Lalu condongkan tubuh ke depan Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dulu masuk ke air Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam Sampai tubuh kita itu terdorong ke depan seperti ini Nah kepala berada di antara lengan saat di dalam air Posisi tubuh kita harus di permukaan air Nah saat meluncur tubuh akan bergerak lurus ke depan Biarkan sampai ia berhenti melaju Itu tadi ya gerakan meluncur Ini gerakan dasar dalam olahraga renang adik-adik Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur Nah gerak dasar meluncur tadi adalah Gerakan yang dimana kita meluncurkan badan kita di atas permukaan air Gerakan meluncur dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak Membelakangi dinding kolam tadi Lalu salah satu kakinya menempel di kolam Kedua lengan lurus ke atas dengan ibu jarinya saling berkaitan Ambil nafas dalam-dalam Lalu tolakkan kaki sampai tubuh kita terdorong ke depan Nah kepala ketika kita meruncur ya Kepala itu berada di antara lengan saat di dalam air Nah saat meluncur tubuh kita akan bergerak lurus ke depan Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan loh adik-adik ya Kalian pasti suka berenang ya Di sini berenang membuat badan kita sehat Nah kenakan pakaian renangmu Coba adik-adik belajar berenang dan ikuti petunjuk berikut ini Yang pertama lakukan dulu penyesuaian dengan air Rendam tubuh sampai leher Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah Dengan kedua tangan berulang kali Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha Lakukan lompatan-lompatan kecil untuk menggunakan kedua kaki yang rapat Nah lakukan secara berulang-ulang Ini yang pertama kita harus melakukan penyesuaian dengan air di kolam ya adik-adik ya Lalu yang kedua yang harus kalian lakukan adalah berjalan di dalam air Kaki dengan lutut itu ditekuk dengan lengan di ayun di dalam air Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang Berjalan biasa ke depan dan ke belakang Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang Lakukan sendiri secara berulang-ulang Nah berjalan ke depan gerakan kaki itu seperti menendang Lakukan juga secara berulang-ulang Ini adalah gerakan yang kedua yaitu berjalan di dalam air Berikutnya adik-adik adalah latihan bernapas Nah masukkan badan ke dalam air Dagu berada di bawah permukaan air Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air Hasil dari tiupan tersebut Nah seperti ini nih adik-adik ya Kita lihat nih ada Nah seperti ini ya Nanti ada seperti gelombang airnya gitu ya Lakukan gerakan bernafas Naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air Sebanyak 5 sampai 10 kali dengan mata setengah dibuka Nah tarik nafas dalam-dalam Kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit Sambil menyelam selama 5 detik Itu tadi latihan bernafas Berikutnya adalah lakukan gerakan meluncur tadi adik-adik ya Berdiri tegap di tepi kolam Lalu kedua tangan lurus dirapatkan ke atas Bungkukan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air Setelah itu tolakkan satu kaki ke dinding kolam Ya jaga sikap meluncur sampai berhenti Ulangi latihan ini 8 kali adik-adik Lakukan terus menerus sampai kalian lancar dan mahir Nah pada saat tubuh meluncur Tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus Itu gerakan meluncurnya Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat ya adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax